Menuju kabupaten yang semakin maju, bermarwah, dan bermartabat, dalam inovasi daerah, Kabupaten Indragri Hilir masuk nominasi Innovative Government Award tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka penilaian penerimaan penghargaan IGA Kemendagri RI 2021, melalui kesempatan ini, dari 68 karya inovasi yang diikut sertakan, Bupati Inhil memaparkan delapan inovasi daerah yang menjadi unggulan Kabupaten Inhil di hadapan tim penilai secara virtual, yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bapada Tembilahan. Adapun tim penilai berasal dari unsur Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset dan Teknologi, Bapenas, LAN, dan LIPI. Setelah mewaparkan delapan inovasi daerah Kabupaten Inhil, dilakukan juga sesi tanya-jawab oleh tim penilai kepada Bupati Inhil guna untuk melakukan pendalaman-pendalaman terhadap inovasi daerah yang telah disampaikan. Inovasi lapor URC saja atau layanan pengaduan online rakyat unit reaksi cepat, Satuan Polisi Pembangun Peraja di Kabupaten Dagilir, dalam rangka untuk penegakan peraturan daerah, ini alhamdulillah URC ini secara rutin sudah menjadwalkan melakukan patroli-patroli dalam rangka penegakan peraturan daerah. Dan di dalam setiap melaksanakan kegiatan, ini melakukan komunikasi dan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan TNI dan Polri, termasuk juga Dinas Perhubungan dan OPD-OPD terkait yang lainnya. Dan alhamdulillah juga karena ini merupakan satu kerjasama yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, tentunya juga sudah sangat-sangat membantu ataupun sudah mendukung terhadap spam, spam-spam lapor. Dan dengan unden reaksi cepat, Satpol PP Kabupaten Dagilir, alhamdulillah tingkat penurunan kamtib mas, kemudian tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan daerah, edaran-edaran yang disampaikan oleh daerah, kemudian arahan-arahan yang diberikan oleh daerah, dan alhamdulillah ini dapat melaksanakan secara baik. Contohnya saja di saat kita menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Nah, URC kita bergerak cepat. Pertama sekali dalam rangka mendisiplinkan masyarakat sebagai contoh untuk memakai masker. Jadi kita adakan razia. Kita adakan razia bagi ada masyarakat yang melanggar ataupun kedapatan tidak memakai masker, apakah di jalan apapun tempat, ini kita tangkap. Ini kita tangkap. Dan kita bawa dengan mobil, kemudian kita bawa mereka ke taman makam, pahlawan yang khusus untuk COVID-19. Coba. Untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana edaran yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 di kabupaten. Yang dalam hal ini, otabene bupati selaku ketua, kemudian anggota Porkopim, dan sebagai wakil ketua, dan ini dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, sesampainya di sana kita lakukan tes antigen. Bagi mereka yang memang tidak negatif, kita suruh mereka mencabut rumput-rumput yang ada di sana. Kemudian baru kita silakan kembali. Dengan cara-cara yang demikian, yang dilakukan, unit reaksi cepat, Satpol PP kita bersama-sama dengan Satgas COVID-19, bersama dengan TNI Polri, dan alhamdulillah penegakan hukum, kemudian peningkatan ketertiban yang dilaksanakan di kabupaten yang gilir ini dapat dilaksana dengan baik. Selain Kabupaten Inhil, kegiatan ini juga turut diikuti 7 provinsi dan 32 kabupaten secara virtual. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.